Pengabat politik Roky Gerung mengomentari pernyataan panglima TNI Laksamana Yudho Margono terkait konflik di Pulau Rempang Batam. Adapun Yudho Margono menginstruksikan agar pasukannya tidak menggunakan alat, namun memiting rakyat yang melakukan demo satu persatu. Roky Gerung menilai ada semacam kejengkelan yang mungkin dirasakan oleh petinggi militer tersebut. Menurutnya, TNI memiliki martabat tersendiri untuk turun menghalau musuh dan bukannya rakyat. Sebagai alat pertahanan negara, fungsi TNI berbeda dengan polisi yang memang bertugas menengani konflik internal negara. Roky Gerung menilai perkataan Yudho Margono kurang tepat diucapkan terutama jika berkaitan dengan rakyat. Di sisi lain, Roky Gerung memahami tekanan yang dialami TNI akibat konflik rempang tersebut. Ia menilai ucapan Yudho Margono keluar lantaran kegagalan pihak yang bertanggung jawab mengatasi urusan tersebut dengan damai. Namun ditegatkan kembali bahwa TNI adalah pelindung rakyat dari ancaman luar dan bukannya alat reprasi untuk menghalau rakyatnya sendiri. Adapun setelah pernyataan Yudho Margono viral dan menuai kontroversi, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Musa Julius Wijoyono menilai ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Menurutnya, Yudho Margono justru melarang prajurit TNI untuk menggunakan alat atau senjata yang bisa membahayakan rakyat. Sehingga jalan satu-satunya adalah menurunkan personel untuk mengamankan aksi demo rempang. Ia juga menarangkan kata memiting merupakan kiasan yang dipakai prajurit yang berarti merangkul masyarakat agar terhindar dari bentrokan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.